Sebuah kendaraan diplomatik diduga menghalangi laju mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Peristiwa ini terjadi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu, 25.05 pagi. Aksi tersebut terekam dalam video dan viral di media sosial. Dalam video, tampak kendaraan diplomatik berpelat CD 109.07 berjalan berdempetan dengan ambulans. Sopir ambulans kemudian menegur pengemudi mobil itu agar diberikan jalan. Namun mobil diplomatik itu malah menambah kecepatan untuk mendahului ambulans sambil mengklakson. Lantaran tak dihiraukan, ia menyebut pengemudi mobil berpelat CD itu tak paham aturan melalu lintas. Peristiwa itu tepatnya terjadi di jalan Raya Antasari, Cilandak sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari wartakotalife.com, mobil ambulans tersebut sedang membawa pasien menuju rumah sakit umum pusat, RSUP, Fatmawati, Cilandak. Pasien yang dibawa adalah seorang nenek berusia 74 tahun dan sakit komplikasi. Viralnya aksi arogan pengemudi mobil diplomatik tersebut membuat pihak kepolisian turun tangan. Kasubdit Gakumpol dan Metro Jaya, AKBP Jamal Alam mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut. Jamal menuturkan, kendaraan ambulans yang membawa orang sakit memperoleh hak utama untuk didahulukan. Bahkan, alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang memperoleh hak utama. Lebih lanjut, Jamal mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami hal tersebut. Tujuannya tentu agar orang yang sakit dapat memperoleh akses penanganan medis yang cepat. Terima kasih telah menonton!